Oke teman-teman ketemu lagi di channel ini Rizky Arya 3 Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tutorial setelah pesan-pesan berikut ini Oke teman-teman perkenalkan nama aku Ahmad Rizky Pada kesempatan kali ini aku akan membagikan tips atau tutorial pada kalian semua Gimana cara mengedit foto manipulasi bersama salah satu selebgram Indonesia yaitu Chen Felicia Nah kira-kira seperti apakah contohnya dan contoh hasil editingnya akan menjadi seperti ini bro Gimana? Bagus kan bro? Seperti biasa sebelum lanjut tutorial jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini Biar berkembang untuk ke depannya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru kami So lanjut ke tutorial Oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop Dan pada kesempatan kali ini kita kembali ke konten edit foto manipulasi bersama salah satu selebgram Indonesia yaitu Chen Felicia Nah seperti inilah bro hasil editingnya dan seperti biasa saya telah menyiapkan bahan mentahnya ini Nanti saya kasih link di deskripsi untuk kalian download secara gratis Dan tentunya disini ada foto saya dengan konsepnya seperti ini saja Selfie dan cahayanya agak soft ya Intinya cahaya highlightnya berada di atas sini Saya ini berfoto sekitar jam 10 pagi gitu ya Nah tapi bajunya tetap sama ya Baju saya yang seperti biasa saya pakai warna biru gitu ya Dengan kaosnya polos saja gitu Oke kita langsung saja ke tutorial ya bro Pertama-tama kita pergi ke background Chen Felicia nya ini Nah ini langsung saja kita duplikat biar ada ruang space kosong di sebelah sini Biar badan saya muat di sebelah sini ya bro Kita duplikat saja kita ctrl J di bagian layar dasarnya Udah menjadi layar 1 seperti ini Kita geser sedikit Oke seperti ini cukup kayaknya ya Nah seperti ini dulu kita duplikat lagi Kita ctrl J lagi Nah seperti ini Biar ada ruang space kosong Kita duplikat lagi kita ctrl J lagi Seperti ini kita kesampingkan lagi Kita geser ke arah sini Kita klik C pada keyboard kalian Kita klik C ya Seperti ini bam Nah kita arahkan lagi ke sini Kita perlebarkan ruang space kosongnya Kita pergi ke move tool Kita crop saja seperti ini Dan menurut kalian apabila ini masih kurang lebar Ruang space kosongnya kita duplikat lagi ya Kita ctrl J seperti ini Nah jadi biar muat ya ruang space kosong Kita klik C lagi pada keyboard kalian Kita perlebarin lagi seperti ini Kita ke move tool kita crop lagi Dan apabila sudah seperti ini Langsung saja kita ke background saja Kita akan menyeleksi objek orangnya Atau objek sayanya Dan background belakangnya kita tinggal Karena ini saya berfotonya Kayak di kebun gitu ya Jadi gak bagus sih Lihat ya bro Kita langsung seleksi objek orangnya ini Menggunakan quick selection tool Kita klik W pada keyboard kalian Perbesarkan saja brush ini Menggunakan tutup kurung Seperti ini Oke Kita gunakan yang plus ya Jadi kita seleksi saja bagian ininya Pokoknya untuk menyeleksinya Gak usah terlalu rapi dulu ya bro Nanti kita rapikan menggunakan air officer tool ya Seperti itu Oke seperti ini dulu Dan apabila sudah seperti ini Kita langsung saja ke move tool Kita potong Kita drag fotonya ini ke background chain Valicia nya yang ini Bam Seperti ini Nah ini sudah menjadi layer 2 ya bro Nah kita masukkan ke background chain Valicia nya Kita alt sambil scroll mouse Untuk menzoom out Kita ctrl T Untuk memunculkan border Seperti ini Kita tahan shift Di bagian pojoknya Tahan shift seperti ini Oke Kita perkecilin seperti itu Kita alt lagi sambil scroll mouse Untuk menzoom in Nah kita perkecilin lagi Pokoknya cahayanya harus soft ya Biar kelihatan lebih realistis ya bro Nah kurang lebih seperti ini dulu ya Kita enter saja Bam Nah kita enter saja Bam seperti ini Dan apabila sudah seperti ini Waktunya kita akan meng Eraser tool Atau kita rapikan background yang tidak penting Ini menggunakan eraser tool ya Kita pergi ke layer 2 ini dulu Kita klik pada mouse kalian Kita ganti namanya menjadi Saya Oke Seperti ini kita enter saja Sudah kita pisah ya bro Jadi namanya Langsung saja kita eraser tool Kita klik E pada keyboard kalian Kita klik kanan Pastikan hardness nya Sekitar 7% saja Seperti ini Nah Dan opacity nya tetap 100% Oke Langsung saja kita hapus ya bro Bagian objek orangnya ini ya bro Menggunakan eraser tool Nah seperti ini Kita perkecilin dulu brush nya Menggunakan buka kurung Oke Seperti ini Nah kalian hapus saja ini Pokoknya sampai selesai Nah bro Dan apabila udah seperti ini Kita langsung saja ke move tool Waktunya kita akan merapikan background belakangnya ini ya bro Yang tidak penting ini Karena bekas kelihatan potongan sekali ya Kita pergi ke layer 1 copy nya ini Artinya di layer Artinya kita di layer Si chain value Felicia nya ini ya bro Langsung saja kita eraser tool ya bro Di layer 1 copy 3 nya ini Kita klik E pada keyboard kalian Kita perbesaran saja brush nya ini Menggunakan tutup kurung Seperti ini kita klik kanan Pastikan hardness nya sekitar 7% saja kita hapus seperti ini Pokoknya kalian hapus saja Pokoknya sampai selesai Nah bro Kurang lebih seperti ini Kalau dilihat dari jarak jauh ya bro Nah Dan apabila udah seperti ini Waktunya kita crop saja ya bro Kita klik C pada keyboard kalian Di bagian sampingnya ini Karena ini terlalu Banyak ruang space kosong Kita crop saja seperti ini Segini saja kita perlunya Dan di bagian ini kita perlu segini juga Nah Jadi kelihatan lebih padat gitu ya fotonya ya bro Kayaknya kurang ke bawah ya bro Seperti ini Kita geser ke bawah sedikit saja fotonya ini Nah Kita Lebaran sedikit segini dulu Kita enter dulu Kita ke move tool Waktunya kita perbesarkan dulu ya Bagian objek sayangnya ini Kita klik ctrl T lagi Kita perbesarkan sedikit saja Seperti ini foto saya Nah Biar kelihatan lebih besar objeknya ya bro Objek sayangnya Oke Kita enter saja Dan apabila udah seperti ini Kita crop lagi bagian atasnya nih bro Karena terlalu banyak ruang space kosong Di atasnya ini Kita klik C pada keyboard kalian Seperti ini Oke Nah Kayaknya segini cukup ya Kita enter dulu Nah Kita ke move tool Waktunya kita akan menyesuaikan pewarnaan Tentunya ya bro Di bagian objek orangnya ini bro Bagian objek sayangnya ini Kita akan menyeleksi dulu bagian objek orangnya ini Kita pergi ke layer yang ini Ke layer saya Kita klik ctrl Klik pada mouse kalian Di layer thumbnailnya ini Seperti ini Bam Akan muncul garis-garis foto seperti ini Kita langsung ke create new Fill or adjustment layer Kita langsung pergi ke Vibrance Nah di bagian vibrance nya ini Langsung saja kita kurangin Seperti ini Nah Warnanya Terlalu banyak saturasi tadi ya bro Kita kurangin seperti ini Bagian saturasi nya juga Kita kurangin sedikit saja Nah Segini Oke Kita tutup saja Kita langsung ke background saya lagi Kita klik ctrl Klik pada mouse kalian Di layer thumbnailnya Seperti ini Langsung kita saja kita ke create new fill or adjustment layer Ke color balance Di bagian color balance Ambil bagian Red nya sedikit Sedikit saja ya bro Sekitar plus 8 Dan ambil bagian ke kuning-kuningannya sedikit Oke Segini kayaknya Nah Oke cukup Seperti ini Kita tutup saja Kita pergi lagi ke layer saya lagi Kita klik ctrl Klik pada mouse kalian di layer thumbnail Kita langsung ke create new fill or adjustment layer Kita ke brightness and contrast Di bagian brightness and contrast nya Kita turunin bagian brightness nya ya Biar agak warnanya lebih condong Tidak terlalu terang gitu ya Dan kita kurangin bagian contrast nya Segini kayaknya Nah oke Kayaknya cukup segini ya bro Nah kita ketutup saja Dan apabila sudah seperti ini Saya pengen mencerahkan sedikit ya bro Di bagian atas ini Kita bergi highlight ya bro Kita pergi ke sini lagi Ke layer saya Kita klik ctrl Klik pada mouse kalian di layer thumbnail Kita langsung ke create new fill or adjustment layer Kita ke brightness and contrast Saya pengen naikkan sedikit bagian brightness nya Tapi di bagian rambutnya saja ya bro Di bagian yang lainnya kita hapus ya Seperti ini Nah Biar kelihatan lebih nyatu ya bro Kita tutup saja Waktunya kita eraser dulu ya Saya pengen rambutnya saja berwarna highlight gitu Kayak kelihatan lebih terkena pantulan cahaya gitu ya bro Kita klik E pada keyboard kalian Ini sudah opacity sudah 100% Kita klik kanan Pastikan hardness nya sekitar 7% Kita perbesarkan saja brush menggunakan tutup kurung Kita seperti ini Kita hapus saja Nah Oke seperti ini Dan bagian rambutnya tidak perlu dihapus ya bro Nah oke Kurang lebih seperti ini Kita lihat dulu before dan afternya Oke kurang lebih seperti ini ya bro Langsung saja kita ke move tool Dan apabila sudah seperti ini Lagi-lagi kita akan menyamakan pewarnaan secara keseluruhan ya bro Tanpa seleksi objek ya Kita langsung pergi ke layar paling atas Pokoknya paling atas Kita ke create new fill or adjustment layer Ke color balance tanpa seleksi objek Langsung saja kita ambil bagian red nya Segini kita ya Nah ya Ambil lagi bagian red nya sekitar plus 13 Ambil bagian yellow nya segini Oke Nah Sekitar minus 10 Jadi warnanya lebih warm gitu ya Kita tutup Kita lihat before dan after Warnanya lebih mantep dan cakep gitu warnanya Oke Kurang lebih seperti ini Dan apabila sudah seperti ini Saya pengen merapikan sedikit di bagian rambut-rambutnya ini Karena masih ada putih-putih seperti ini bro Kita rapikan dulu Kita gabungkan semua efek ini dulu ya bro Efek dari vebrane satunya nih Ke layar saya Kita tahan ship Bam Seperti ini Kita group saja Kita ctrl G Seperti ini Menjadi group 1 Kita duplikat Buat jaga-jaga kita ctrl G Nah seperti ini Yang ini kita matikan Nah ini kita jadikan satu layar Ctrl E Nah jadi satu layar seperti ini Jadi langsung saja kita rapikan ya bro Bagian yang ininya Menggunakan eraser Terus kita klik E dulu pada keyboard kalian Kita kurangin opacity nya Seperti ini Sekitar 10% Kita perkecilin brush nya Ini menggunakan buka kurung Seperti ini Nah Kalian hapus saja ini pokoknya Sampai Selesai Nah bro Kurang lebih seperti ini Dan apabila udah seperti ini Kita langsung ke move tool Waktunya saya pengen menambahkan Helain rambut ya bro Yang biar lebih detail Kita pergi ke sini Ke Apa yang namanya Saya gak ingat ya Yaitu Smooch tool ya Bam kita pencetan saja yang ini Ini sama saja sih Cara menggunakan seperti Liquify Kita gesek-gesek saja Jadi objeknya akan memanjang Seperti ini Semakin halus Objeknya Atau brush ini Semakin dapat ya Helain rambutnya Contohnya seperti ini Kan kecil brushnya ya Seperti ini Nah Jadi kita gesek-gesek saja Pokoknya Oke Segini Pokoknya apabila semakin besar Semakin Kayak kelihatan jelas Nah Tarikannya Kelihatan lebih Kelihatan tarikan ya Berapa bila kita Perbesarkan brushnya Cara memperbesarkan brush ini Sama saja Untuk memperbesarkan brushnya Menggunakan tutup kurung Dan memperkecilkan brush Menggunakan buka kurung Seperti itu saja sih caranya Oke Di bagian sini Kayaknya udah Kayaknya di bagian sebelah sini lagi Nah Jadi biar kelihatan Lebih helain rambut Oke Segini Nah Kurang lebih seperti ini ya bro Kayaknya lebih bagus ya Berwarnanya Oke Dan apabila udah seperti ini Langsung saja kita ke Move tool Waktunya saya pengen Mewarnai bagian bibir saya Karena bibir saya Terlalu banyak magenta Dan agak pucat sedikit ya Kita seleksi dulu Bagian bibir saya Kita klik W Pada keyboard kalian Ini terlalu besar brushnya Perkecilin saja brushnya Yang menggunakan Buka kurung Seperti ini Kira-kira Sesuaikan saja Kita seleksi bagian bibir saya Saja dulu ya bro Untuk mendeseleknya Kalian gunakan yang minus Oke yang minus yang ini Untuk mendeseleknya Seperti ini Oke Langsung saja kita Ke plus Dan apabila udah seperti ini Langsung saja kita pergi ke Create new field Or adjustment Lajar ke hue and saturation Ambil sampelnya BEM seperti ini Nah Dan jangan lupa Gunakan yang saturasi Kita tambahkan sedikit Jangan terlalu banyak sih Sekitar plus 7 Aman-aman-aman saja Kita tutup saja Dan apabila udah seperti ini Kelihatan lebih berwarna bibir saja Oke Kita ke move tool saja Dan apabila udah seperti ini Apa lagi ya Saya pengen Di bagian sebelah sininya Kelihatan agak lebih cerah ya bro Di bagian awalnya ini Kita pergi ke Layar 1 copy 3 nya ini Kita ganti dulu namanya ya Menjadi Chain Nah seperti ini Biar kepisah gitu ya Namanya Oke Di sini kita seleksi dulu Menggunakan quick selection tool Kita klik way pada keyboard kalian Anggaplah seperti ini Kalian seleksi Nah Oke Seperti ini saja Kita langsung saja ke Create new field Or adjustment layer Ke brightness and contrast Kita naikkan bagian brightness nya Sedikit seperti ini Dan bagian kontras nya Kita turunin segini Oke kita tutup Kita era start tool Tipis-tipis Kita ratakan ya bro Kita perbesarkan saja brush ini Menggunakan Tutup kurung Seperti ini Kita klik kanan Pastikan hardness nya Sekitar 7% Menjadi soft ya bro Nah Jadi kita hapus saja Pokoknya seperti ini Dan jangan lupa Opacity nya kita fullkan Menjadi 100% Nah Kalau dilihat Jari-jari jauh segini Oke Kita lihat Before Nah lihat di bagian atas kepala saya ini Dan After Jadi warnanya lebih Kayak gini Ya bro Oke Kita langsung ke move tool saja Dan apabila udah seperti ini Di sini masih ada kekurangan Yaitu shadow Di sini kurang shadow Jadi kita akan menambahkan shadow lagi ya bro Caranya mudah saja Menggunakan Menambahkan shadow ini Pertama-tama kita langsung sini dulu Ke create a new layer Kita tambahkan layer baru Kita ganti namanya dulu Menjadi Bayangan Seperti ini Nah Ini Untuk pertama-tama kita tanpa seleksi objek dulu ya bro Kita langsung klik B Pada keyboard kalian Kita pergi ke color picture Atau far green color nya Ganti warnanya menjadi warna hitam pekat Seperti ini Kita klik ok Kita gunakan Opacity nya sekitar 4% saja ya bro Kita klik kanan Pastikan hardness nya Tetap 7% saja Soft nya ya bro Jangan lupa seperti itu Kita brush tipis-tipisnya Bam 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 Seperti ini Kita lihat Before After Nah jadi agak gelap warnanya Sudah ya bro Kita Jangan lupa Kita gesek juga di bagian rambut Si Chen Felicia nya bro Biar kelihatan Seperti ada pantulan Bayangan dari saya itu ya Oke Seperti ini Dan apabila udah seperti ini Waktunya Kita pergi ke sini lagi Ke layar saya Kita tambahkan Layar baru lagi Ke create a new layer Bam Seperti ini Kita ganti Layarnya ini Di balik warnanya Ya bukan warna sih Maksudnya kita ganti posisinya Di layar Saya ini Di bagian bawahnya ya bro Nah Seperti ini Dan ini kita ganti dulu Namanya menjadi Bayangan 2 Seperti ini Oke Jadi 2 bayangan ya bro Ini adalah Bayangan di bawah Objek saya bro Langsung saja Ini sudah mode brush tool Kita perkecil brush ini Menggunakan buka kurung Seperti ini Kita zoom in dulu Alt sambil scroll Masuk untuk menzoom in Dan zoom out Seperti ini Kita lihat bagian detailnya Sepertinya kita gesek Nah Oke Kurang lebih seperti ini Seakan-akan dapat Feel bayangannya ya bro Nah Kurang lebih seperti ini Jadinya Nah Oke Seperti ini Kelihatan lebih shadownya ya bro Nah Kalau dilihat dari jarak jauh Seperti ini Kita lihat dulu ya Before Nah Lihat di bagian sebelah sininya Sininya ya bro Dan After Jadi dapat warna Background bayangannya itu ya bro Oke Kita pergi ke layar bayangan saya lagi Kita Kita gesek dulu Di bagian sebelah sininya ya bro Kita anu dulu ya Kita seleksi dulu Kita klik control Klik pada mau sekalian di layar saya ini Bam seperti ini Jangan lupa pergi ke layar bayangan Kita brush tipis-tipis ya bro Kita perbesarkan saja brush ini Menggunakan tutup kurung Seperti ini Kita turunin Opacity-nya sekitar 2% saja Oke Kita gesek baju saya Biar agak lebih gelap sedikit ya bro Nah Seperti ini Kita tutup saja Kita lihat Before And After Kurang lebih seperti ini saja Kita ke move tool Dan Boom Seperti inilah bro Hasil editing kita hari ini Ya bro Yaitu edit foto manipulasi Bersama salah satu selebgram Indonesia Yaitu Chen Felicia Nah Mungkin tutorial kali ini Cukup sampai disini saja ya bro Terima kasih banyak Telah menonton video ini Oh ya bagi kalian pengen Requel tutorial seperti ini Atau edit foto Subscriber episode selanjutnya Kalian bisa langsung saja Ke instagram saja Di AtriskyRU underscore Atau ke kolom komentar Youtube saya yang Di bawah ini bro Seperti biasa Selanjutnya tutorial ini Saya serahkan langsung kepada Ahmad Rizky Nah bro Seperti itulah Tutorialnya Gimana Bagus kan bro Mungkin tutorial kali ini Cukup sampai disini saja ya bro Terima kasih banyak Telah menonton Video ini Oh ya bagi kalian pengen Requel tutorial seperti ini Atau edit foto Subscriber episode selanjutnya Kalian bisa langsung saja Ke instagram saya Di AtriskyRU underscore Atau ke kolom komentar Youtube saya yang Di bawah ini bro Seperti biasa Sebelum meninggalkan Video ini Jangan lupa Like Comment And subscribe Dulu channel ini Biar berkembang Untuk ke depannya Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya Biar tidak ketinggalan Video-video Baru kami Saya Ahmad Rizky Pamit undur diri See you Next time Stay Kreatif Peace Sampai jumpa